YM22 Produksi Nantiasa kalian semua diberikan berkah dan kesehatan jumpa kembali dengan saya Pade, pengisi suara narasi di sini di YM22 Channel Illustration Investigation on Air. Kali ini kita akan membahas tentang seputar insiden penerbangan. Pada tanggal 7 September tahun 2011, Yak Service Flight 9633, sebuah penerbangan charter Yakovlev Yak-42 yang dioperasikan oleh Yak Service yang membawa pemain. Dan staf pelatih tim hoki es profesional lokomotif Yaroslavl, jatuh saat lepas landas di dekat Yaroslavl, Oblas Yaroslavl, Rusia, semua. Kecuali 1 dari 45 orang di dalamnya tewas, pesawat melewati landasan pacu di Bandara Tunosna sebelum lepas landas sebentar, menabrak. Tiang antena, terbakar, dan menabrak tepi sungai Volga, lokomotif Yaroslavl, anggota Liga Hoki Kontinental, KHL, Liga Hoki Estop. Rusia, sedang dalam perjalanan ke Minsk, Belarusia, untuk memulai musim tahun 2011-2012 semua pemain dari daftar utama dan 4 dari tim. Junior berada di kapal dan meninggal dalam kecelakaan itu. Satu-satunya yang selamat adalah mekanik pesawat. Penyelidikan selanjutnya menentukan bahwa beberapa faktor berkontribusi pada kecelakaan itu, termasuk pelatihan yang buruk, perhitungan kecepatan lepas landas yang salah oleh awak pesawat, dan penerapan. Rem roda yang tidak disengaja oleh salah satu pilot yang menginjak pedal dengan tidak benar, belakangan terungkap bahwa pilot telah menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan izin menerbangkan pesawat, dan kedua awak tidak memiliki pelatihan yang diperlukan untuk menerbangkan yak pada Hari kecelakaan, cuaca di Bandara Tunosna Bagus dengan angin sepoi-sepoi, jarak pandang baik, dan suhu 18 derajat Celsius, 64 derajat Fahrenheit, yak 42. Terdaftar sebagai RA 42434, memasuki runway 0523 di taksi Y5, terletak 300 meter, 980 kaki, dari ambang landasan pacu, runway 0523. Memiliki panjang 3.000 meter, 9.800 kaki, menyisakan 2.700 meter, 8.900 kaki, untuk take off run. Setelah pesawat diizinkan untuk lepas landas, kecepatannya diperkirakan mencapai 230 km per jam, 120 ken, 140 mil per jam, tetapi gagal lepas landas, yak 42 berlari melewati ujung landasan pacu sejauh. 400 meter, 1300 kaki, sebelum lepas landas, kemudian menabrak tiang antena yang terletak sekitar 450 meter, 1480 kaki, dari ujung. Landasan pacu, tanpa memanjat lebih dari sekitar 6 meter, 20 kaki, dari tanah, setelah tumbukan dengan tiang, pesawat berbelok ke. Kiri dan jatuh di tepi sungai Tunoshongka River, 200 meter, 660 kaki, dari tempat ia bergabung dengan Volga, kehilangan rakitan. Ekornya karena benturan sementara bagian depan jet hancur, bagian ekor berhenti di air, sedangkan sisa badan pesawat berakhir di tanah. Kering, lokasi reruntuhan sekitar 2 km, 1,2 mil, dari ujung landasan, laporan saksi menggambarkan pesawat itu meledak dalam api, setelah Menabrak tiang kapal, laporan saksi lain menggambarkan mesin mati sesaat sebelum kecelakaan, namun laporan lain menunjukkan bahwa pesawat menabrak pohon. Sebelum jatuh, sebuah kamera pengintai keamanan yang dipasang di tiang merekam pendekatan Yak-42 dengan kecepatan tinggi, lari dari ujung landasan. Hanya beberapa meter di atas tanah, dengan hidung ditarik ke atas beberapa saat sebelum menabrak tiang, puing-puing dari pesawat ditemukan. Hanya melewati lokasi tiang, berlanjut dari titik itu ke lokasi kecelakaan, para kru tidak melaporkan masalah teknis apapun kepada. Kontrol lalu lintas udara Terima kasih telah menonton!